Cuman kerja kelompok kok, sama mau pacaran sama dia ya? Enggak. Sudah dibilang berkali-kali. Dia percaya nyokap ini, ternyata emang mau nyokap ini keras juga karena begitu loh. Tapi pasti dia gak percaya sih, soalnya udah pernah bergok sekali pacaran. Karena walaupun dibilang belajar soal, pasti ibu tuh punya insting kuat banget. Kelihatan banget kalo orang tuanya Mila ini gak suka sama hubungannya sama Rebi. Udah udah, ayo pulang, pulang, pulang. Udah, ayo pulang. Fatar, Fatar ikutin aja kliennya kita itu dibawa pulang sama nyokapnya ntar. Buat tetap fokus buat ngintai targetnya kita di sini. Nah karena gak ada hal yang mencurigakan, dan pas kita tau kalo misalnya klien kita ini udah gak bisa ikut lagi pengintai yang sama kita. Yuk kita balik ke basket dulu, pak. Basketnya teleponan. Stop dulu, pak. Stop, stop, stop. Fatar, 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 Budi Tantar. Itu dia teleponan nama siapa, Fatar. Halo gak tau, gue coba soalnya bu. Halo yang? Ya udah ketemunya besok aja ya. Udah sore juga. Oh ini yang dipanggil yang yang itu ya? Dia bilang kalo... Oh dia janjianya besok. Oke, oca, oca, monitor, oca, monitor, oca. Yaman. Oke gak, itu tadi kan dia ada teleponan nama si yang dipanggil yang yang itu tuh. Coba lu, pokoknya disini tuh lu ikutin aja kemana dia pergi terus. Gak mau si awak. Oke, yudah yuk kita balik ke basketnya dulu, pak. Gak apa-apa, aman. Kita harus tau siapa yang dia panggil yang ditelepon itu. Besokan harinya, gengs, tim itu udah standby di depan rumahnya si Nila sama si Remy dari pagi. Fatar, Fatar, monitor, Tar. Fatar, Fatar, hati-hati, Tar. Ini kan rumah target kita di sebelah dari rumah kliennya kita nih, hati-hati. Jangan ada yang keluar dari mobil pake seragam. Makanya disini gua minta tolong sama oca untuk menghubungi Mila. Dan kita menyuruh Mila untuk langsung masuk ke dalam mobil kita. Ini berarti kita tinggal nungguin cowoknya keluar dari rumahnya nih. Ya udah. Ya ini, Kak, lu pasti udah dikasih tau sama tim katakan putus kan. Kalo kemarin tim katakan putus ikuti kemana pergi cowoknya. Tapi kita tidak mendapatkan bukti apa-apa. Ya kan? Nah, disini yang kita tau itu kan kalo dia mau ketemu sama orang yang dia panggil yang-yang itu hari ini nih. Gitu. Dianya ada komunikasi sama lo atau dia ada minta izin sama lo. Atau apa dia bilang kalo dia mau ngelakuin apa hari ini. Ya dia, aku semenjak mana aku berantem sama dia. Semenjak aku dihubungin sama mama aku, aku gak kontek-kontek sama dia sampai sekarang. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali. Dan yang kita tau adalah kalo Randy akan ketemu dengan cowok yang dia panggil yang itu hari ini. Beberapa saat kemudian udah agak kesore itu, geng. Iya, 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 langsung cabut, langsung cabut. Patan, patan, langsung cabut ikuti patan. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi, geng. Dari alasan dia sama lo kemarin kalo dia bilang itu bercanda dia doang untuk ngodain cewek itu. Menurut lo percaya itu atau engga? Enggak lah orang gue juga. Di mata kepala gue sendiri kok. Gue gak percaya, sekarang gue udah gak percaya sama dia. Mungkin emang bener ada orang ketiga mungkin diantara kita. Kemarin dia emang yakin banget untuk putus hubungan sama Randy dengan cara baik-baik dengan alasan musik. Tapi sekarang... Berarti lo tandanya sekarang lo mau putus bukan cuma Gaga Backstreet doang. Lo mau putus juga karena kemarin lo ngeliat cowok lo. Gue udah ngasih hati banget, parah. Ada perasaan emosi dan juga marah terhadap Randy. Patan, patan, monitor tar itu diikutin dia masuk ke dalam sana tar. Itu dia pergi. Oke, ya udah kita siapin dulu semua. Nanti pokoknya kita akan ikutin dia masuk ke dalam. Dan ternyata cowoknya itu pergi kok. Lo terus mempikir positif aja terhadap cowoknya lo. Karena sayang banget kalo lo dipercaya sama dia dengan alasan. Gue tuh sayang kak sama dia. Cuman gak tau lagi dia sekarang. Patan, patan. Gimana ntar gue aman gak turun langsung nih tar? Kayaknya aman, kayaknya aman, kayaknya aman, kayaknya aman. Ini gak turun langsung. Oke, ya udah kalau gitu gue turun langsung ya. Tidak pun langsung turun dari mobil dan melakukan pengintaian langsung. Kalau misi dari Transity, ini yang ngurus ya? Ya. Oke, ya udah yang ngurus ya. Oke, yuk yuk langsung. Ntar mana tar? Nah disini, Fatar yang ngelaporin kalo dia di dalam situ. Dan bener, dia emang ketemuan sama cewek gengs. Dan kemungkinan cewek ini adalah orang yang dia panggil yang ditelepon. Cewek itu? Iya. Tapi dia lagi ganti baju. Tuh, tadi dia namunnya cewek itu. Eh tuh 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 tuh. Randy. Masa, masa, masa. Dan kita ngeliat juga kalo si Randy ini udah siap-siap mau berenang di kolam itu. Barangnya si cewek ini. Turun lah. Oke. Kamu liat dong mukanya cewek ini. Kenapa? Ya aku tuh gak kena sama sekali sama cewek itu. Siapa? Oke. Ocak, ocak, ocak. Sini ocak, ocak, ocak. Bantu Fatar tak. Oh, minta ala penyadap. Lu duduk aja di situ. Tapi lu ganti baju. Ganti baju. Ganti baju sama Boy. Ganti baju sama Boy. Dan perasaan kita lagi melakukan penyadapan suara. Nah, keliatan mbak, kalo mereka berdua ini emang deket banget. Oh pengalaman tuh. Ambil nangit. Yang ayo. Nih. Nih, sam, disini. Kan aku sini. Nah. Teguh kamu. Teguh kamu. Teguh kamu, mbak. Nah. Yang ini tuh kenapa dia panggilnya? Yang kita gak tahu. Tujuan mereka berdua, ketemuan di sini apa. Kita gak tahu kebunuhan mereka berdua. Jangan sembuhni. Mohon padamu jangan. Aku tuh udah setia banget sama dia, ternyata dia kayak gini sama aku. Mungkin dia ini cuma temennya atau siapa? Gak mungkin, mana mungkin temennya dia bilang yang gini sama Sanji gitu, sampe pegang-pegang. Jadi disini dia bener-bener shock, kaget. Karena cowok yang selama ini dia percaya, ternyata ngelakuin apa yang gak pernah dia sangka. Gue moving, gue moving, bentar gue moving keseberangnya, gue moving keseberangnya. Aman gak, aman gak? Disitu aja, disitu aja, disitu aja. Biar jelas, yuk, yuk, yuk. Oke gak, tapi dari tadi yang kita dengerin, mereka ini ngobrolnya emang gak keliatan kalo mereka ini punya hubungan gitu. Tapi kalo berdekatan mereka berdua, emang keliatan mereka yang belum deket banget gitu. Itu udah panggil yang-yang, temin dia aja tuh gak pernah panggil yang ataupun ngajarin aku berenang. Kak, aku tuh udah gak kuat lagi kayak gini. Aku tuh udah ngorbanin segala, aku bohong sama orang tua aku. Aku tuh pengen putus baik-baik sama dia. Tapi sekarang tuh aku dihianatin, aku gak bisa lagi putus baik-baik sama dia. Dia yang berharap perpisahan mereka ini bisa jadi sesuatu yang sweet. Yang bisa membuat mereka tetap jadi teman, tetap terjaga siluaturahminya. Malah tercoreng dengan fakta yang dia lihat ini, geng. Nah ini ku jalani cinta yang begini. Mamaku bener, mamaku tau yang terbaik. Aku gak mau lagi sama dia, kak tolongin aku. Gak jadi, meskipun disini lu emang belum tau mereka berduanya punya hubungan atau engga, tapi tetap lu pengen putus hubungan sama dia. Mungkin ini kalimu, si Mila ini sakit hati banget karena dia pikir sama dia sendiri. Iya, dia sebenernya juga. Iya, karena dia sebenernya sedia banget, dia berat juga buat kamu. Ya, gue ngerti. Ya udah, karena dari awalnya lu emang udah pengen putus sama dia. Pokoknya disini kita akan membantu lu untuk putus hubungan sama dia. Tapi disini kita juga berharap banget lu tetap mau untuk putus hubungan sama dia dengan cara yang baik-baik. Jadi ya udah, kita take out dari tempat itu. Kita balik, kita sudahin hari itu, geng. Oke, geng. Seakhirnya hari ini kita dari tim Kota Kau Putus akan membantu Mila untuk putus hubungan sama Randy. Kita lagi nyiapin untuk bikin momen putus kliennya kita. Dan ini emang requestnya dia juga kalau momen putus ini harus dibikin sesweet mungkin. Dan seluanya harus putih-putih. Di set lah tuh sama tim art kita sebagus mungkin sampai-sampai kayak momen anniversary. Mula kayak momen putus, geng. Nah ini dia kliennya kita yang mau putus, geng. Dan dia emang, kau emang pengen bikin momen ini sesweet mungkin ya? Ya ini lah kesempatan terakhir aku buat Randy. Jadi ya serba berhasil. Dan di sini tim kata kamu terus langsung menyiapkan semuanya dengan cara yang paling romantis. Dan setelah itu yang terpenting di sini adalah lu pengen untuk bikin momen putus hubungan lu sama dia dengan cara yang sesweet mungkin. Tapi di sini biar permasalahan lu ini gak jadi rancu dan bener-bener tuntas banget. Gua minta sama lu coba tanyain siapa cewek itu dalam penasaran kemarin. Aku tuh gak tanya kok. Aku juga penasaran banget. Oke. Dia pun udah ngerti dia sudah ada disana bersama teman-temannya. Jadi pas Randy dateng, gengs, bingung dong ada apa nih? Kenapa setnya romantis banget dan kenapa dia disuruh pakai baju putih-putih? Mbak, aku lagi pengen kuot aja. Boleh pergi dulu ya. Boleh pergi dulu ya. Terima kasih ya. Dan ini dia juga bilang sama kita gak ada penggebekan di sini gitu loh gengs. Dia bilang dia gak mau deh. Pokoknya mau berbenar cuma antara dia sama pacarnya aja. Nah itu dia. Dia memang pengen ngomong dari hati ke hati sama pacarnya ini. Dan karena di sini dia udah capek gitu loh untuk ngejalanin hubungan secara backstreet. Dan orang tuanya pun juga menyuruh dia untuk gak ngejalanin lagi hubungan sama si siapa namanya? Si Randy. Si Randy ini. Biar dia fokus sama sekolah. Sebenarnya apa yang dibilang sama anak-anaknya? Ini pedang juga sih gak ada. Randy. Yuk. Ngomong-ngomong sesuatu sama kamu. Kalau aku sayang banget sama kamu. Aku selalu nikmatin momen-momen indah kita selama 6 bulan ini. Aku nikmatin hari-hari kebersamaan kita selama 6 bulan ini. Tapi mungkin emang jarak yang terlalu dekat ini jadi penghalang hubungan kita. Aku minta maaf Randy kalau selama ini aku gak pernah jadi perempuan yang baik buat kamu. Aku minta maaf kalau selama ini aku selalu marah-marah bikin kamu kesel. Aku minta maaf kalau aku selalu marah-marah kalau kamu gak ngabarin aku. Randy. Aku gak kuat lagi. Aku ini kekang sama orang tua aku. Aku gak kuat lagi Randy. Jadi. 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 Menurut aku. Ini yang terbaik buat aku. Buat kamu. Buat kita. Aku mau. 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 Terima kasih.